Intro Ya kembali lagi bersama saya Melisa Putri dalam siaran pendidikan interaktif Dan materi yang kita bahas masih seputar mata pelajaran matematika Dan dengan arah sumber kita tentunya Bapak Deddy Suhandi dari SMP Al-Azhar BSD Tangra Dan bagi teman-teman yang tidak berkesempatan langsung menyaksikan siaran kami Dapat mengaksesnya melalui video live streaming Atau juga mengerjakan latihan soalnya di video on demand kami di tve.camdikbud.go.id Ya Pak kita kembali lagi nih Pak Tadi kita sudah membahas mengenai jenis sudut ya Pak ya Betul Untuk materi selanjutnya ini mengenai apa nih Pak? Nah kalau tadi kita menghitung bagaimana derajat, menit, dan detik Nah sekarang kita akan berbicara bagaimana besaran sebuah sudut Bagaimana besarannya ya Pak ya Baik Kita langsung mulai aja Pak Ada hal yang harus adik-adik pahami Bahwa apa sih yang disebut dengan sudut lancip Atau apa sih yang disebut dengan sudut tumpul Itu mudah Kalau sudut itu besarannya di bawah 90 derajat Maka itu yang disebut dengan sudut lancip Tetapi kalau sudut itu besarannya antara 90 dan 180 Maka itu yang disebut dengan sudut tumpul Bagaimana kalau 90 derajat itu yang disebut dengan sudut siku-siku Nah hari ini yang kita akan bahas tentang yang disebut dengan sudut berpenyiku dan sudut berpelurus Baik Itu untuk sudut berpenyiku Itu untuk sudut berpenyiku ya Pak Berpenyiku Kalau sudut berpelurus Kalau A dan B pada sebuah garis lurus PR Maka garis PR ini 180 derajat Baik A dan B saling berpelurus Sehingga sudut A ditambah dengan sudut B Harus hasilnya 180 derajat Itu yang harus dipahami Ini kunci dari kedua sudutnya sebenarnya ada di sini ya Pak ya Sudut berpenyiku harus 90 dan sudut berpelurus harus 180 Baik Bagaimana kasusnya mungkin ya buat adik-adik di rumah Kita coba contoh Misalnya perhatikan gambar berikut ini Jika sudut BSD Oh mohon maaf itu BAD BAD ya Pak ya Siku-siku Ini sudut BAD adalah siku-siku Maka pelurus dari BAC Ingat bahasanya Yang ditanyakan adalah pelurus dari BAC Berarti pelurus dari ini Bagaimana kasusnya? Maka yang harus kita pertama kita carikan adalah A Tadi sudut A dan sudut B Kita ulang Sudut A Sudut A dan sudut 5A itu saling berpenyiku Sehingga Karena saling berpenyiku A ditambah 5A sama dengan 90 derajat 90 derajat Kalau kita jumlahkan menjadi 6A sama dengan 90 derajat Maka A nya adalah 15 derajat Baik Untuk sudut pelurus A, B, C nya Pak Karena sudut Pertanyaannya Karena sudut B, A, C Adalah 5A Sehingga 5 dikali 15 derajat Hasilnya adalah 75 75 derajat Karena pertanyaannya pelurus dari sudut BAC Maka hasilnya 180 Dikurangi 75 Hasilnya adalah 105 derajat Baik Kalau untuk masih digambarkan sudut siku-siku itu masih mudah sekali ya Pak Untuk dijawab untuk teman-teman Tapi kan pertanyaannya kita coba modifikasi Biar adik-adik semakin paham dan analisannya ya Baik, menarik sekali Pak Tapi kita sudah ada pertanyaan dari telepon ini Kita siapa dulu ya Pak ya Baik Halo, siaran pendidikan interaktif Halo Halo Iya, dengan siapa di mana? Dengan Sermon Sahu di Kota Raja Baik Baik, silahkan langsung aja pertanyaannya Hasil dari 7 derajat dikurang 15 menit berapa? 7 derajat dikurang 15 menit Iya Baik, ditunggu ya jawabannya Iya Pak Iya 7 derajat dikurang 15 menit Ada pertanyaannya Bagaimana kalau 7 derajat dikurangi 15 menit Ini balik ke penghitungan awal ya Pak Baik, kita akan tutup Kita selesaikan 7 derajat Dikurang 15 menit Bagaimana kita mengubah ke menit Maka sama aja dengan 6 derajat Dan 60 menit 60 menit Baik Ya Kemudian dikurangi 15 menit Maka sama saja menyelesaikannya 6 derajat 60 menit 60 menit Dikurangi 15 menit Baik Sehingga hasilnya 6 derajat 45 menit 25 menit Nah, ini hasilnya Baik, itu tadi Dan kini kita sudah ada pertanyaan lagi nih Pak Melalui SMS Dari 085825 sekian-sekian pertanyaannya 6 derajat ditambah 24 detik 15 menit Dikurang 30 menit Eh, 30 menit 6 derajat Ditambah 24 menit 24 menit 15 detik Dikurangi 30 menit Dikurangi 30 menit Baik Gimana nih Pak? Bagaimana? Atau apa yang harus kita jawab? Baik Baik Pertama, 6 derajat ini harus kita bongkar Ya 6 derajat sama saja dengan 5 derajat 60 menit Kemudian 6 derajat ya Pak Oh, 6 derajat Jadi 5 derajat 60 menit Kemudian kita tambahkan dulu ya Dengan 24 menit 15 detik Baik, kita jumlahkan hasilnya 15 Detik Detik Kemudian karena ini dijumlahkan Maka hasilnya 84 menit 5 derajat 5 derajat baik Itu sudah hasil penjumlahannya Kemudian dikurangi dengan 30 menit Bagaimana kalau kita kurangi dengan 30 menit Maka hasilnya 15 detik Maka hasilnya 15 detik Kita kurangi dengan 50 Jadi 54 menit 5 derajat Maka ini hasilnya Baik Sangat jelas sekali ya Pak Sebenarnya kalau ini dibutuhkan ketelitian yang penting Ketelitian untuk menghitungnya Baik itu tadi jawaban dari Bapak Deddy Ya Pak kita lanjutkan untuk latihan soal berikutnya Pak Baik Ya tadi kita berbicara tentang masalah penyiku dan berpelurus ya Kita coba contoh berikutnya adalah Buat adik-adik di rumah Perhatikan gambar berikut ini Maka sudut RPS Mana sudut RPS R-P-S Maka ini yang sudut yang ditanyakan Kita ingat bahwa Ki-P-T Itu saling berpenyiku Atau sudut siku-siku Sehingga Sudut Ki-P-R R-P-S S-P-T Hasilnya harus 90 derajat Baik Ya Akibatnya Maka berlaku X ditambah 3X Ditambah 2X Harus 90 derajat Kalau kita jumlahkan X ditambah 3X Tambah 2X Hasilnya 6X Sama dengan 90 derajat Maka X 90 dibagi 6 Hasilnya 15 Karena pertanyaannya sudut RPS Maka sudut RPS adalah 3 dikali 15 Hasilnya adalah 45 derajat Baik itu tadi mengenai penjelasan dari soal nomor 16 ya Pak Kita sudah ada pertanyaan lagi nih Pak melalui SMS dari 08983343 sekian-sekian Pertanyaannya tentukan sudut pelurus dari 120 derajat Sudut pelurusnya nih Pak Adik-adik di rumah sudah semakin gencar dengan pertanyaan ya Betul sekali Bagaimana mencari sudut berpelurus pada 120 derajat Ingat bahwa berpelurus harus berjumlah 180 Betul sekali Maka kalau mencari pelurus dari 120 Adik-adik tinggal mudah 180 dikurangi 120 Hasilnya adalah 60 Artinya sudut berpelurus dari 120 adalah 60 derajat Mudah ya Baik Kalau untuk masih berpelurus masih mudah ya Pak Karena sudah diketahui bahwa 180 derajat Baik kita ada pertanyaan lagi nih Pak melalui Facebook dari Rifki HD Pertanyaannya tentukan sudut penyiku dari 35 derajat Bagaimana mencari sudut berpenyiku sekarang Tadi berpelurus sekarang berpenyiku Ingat kalau yang berpenyiku sudutnya harus 90 derajat Maka sudut berpenyiku dari 35 Caranya adalah 90 dikurangi 35 Baik Maka hasilnya 55 derajat Mudah sekali ya Pak sebenarnya Kalau untuk sudah diketahui apalagi berpenyiku dan berpelurus itu ya Pak Baik kita angkat telepon dulu nih Pak Kita sudah ada penelpon Halo Siaran pendidikan interaktif Ya dengan siapa di mana Halo Ya halo dengan siapa di mana Dimas Dimas di mana Dimas Di Simarang Baik Dimas langsung aja Dimas pertanyaannya Bagaimana menentukan sudut berseberangan Bagaimana menentukan sudut berseberangan Ya Ya itu aja Dimas Ya Baik ditunggu ya jawabannya Ya gimana nih Pak Bagi sekarang mengenai sudut berseberangan langsung Pak Ya Sebenarnya nanti akan kita bahas di indikator ketiga ya Baik tapi sudah ada yang bertanya duluan Karena sudah ada yang bertanya duluan Biasanya sudut berseberangan sudut berseberangan sudut dalam berseberangan sudut luar berseberangan sudut sepihak Ini adalah berbicara jika ada dua garis yang sejajar Ya dua garis yang sejajar A dan B Kemudian dipotong oleh garis lurus Maka akan muncul berbagai macam sudut Satu dua tiga empat Satu dua tiga empat Saya anggap ini P saya anggap ini Ki Baik Maka sudut ini Ini yang disebut dengan sudut dalam ruang dalam Baik Kemudian yang ini Ini yang disebut dengan luar Baik Mana yang disebut dengan sudut berseberangan Ada yang disebut dengan sudut dalam berseberangan Yang namanya berseberangan selalu bertolak berlakang Satu ke kanan, satu ke kiri Satu ke atas, satu ke bawah Maka ini yang kalau ini ke atas dan sudut ini ke bawah Lihat permukaan dua sudutnya Maka P4 dengan Ki 2 ini yang disebut dengan sudut dalam berseberangan Baik Ya Apakah nilainya sama? Pasti sama besar sudutnya Kalau ada sudut P1 menuju ke atas Dan ada sudut Ki 3 ini ke bawah Satu ke atas, satu ke bawah Maka P1 dan Ki 3 itu yang disebut dengan sudut luar berseberangan Baik Berseberangan Baik itu tadi penjelasannya Jadi sudut berseberangan itu ada dua ya Pak Dalam berseberangan dan luar berseberangan Baik itu tadi penjelasannya Dan kita lanjut Pak Baik Bapak sebelum kita lanjutkan materinya Kita harus tahan dulu Pak Ya teman-teman di rumah bisa meletakkan kertas dan pinsilnya sejenak Tapi jangan kemana-mana Karena siaran pendidikan interaktif akan segera kembali Intro Intro Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax